Cerita ini fakta atau fiksi Saat ini Basuki tersenyum dan bertanya Nona Najwa, kerjasama apa yang ingin kau bicarakan denganku? Najwa sedikit malu dan berkata Tuan Basuki, arus kas grup Tama agak ketat akhir-akhir ini Jadi aku ingin bertanya kepadamu Bisakah kau mengizinkan memberi kredit untuk pesanan bahan bangunan kami? Basuki berkata dengan ekspresi malu Nona Najwa, grup bahan bangunan Benteng Mas tidak pernah menerima pembayaran kredit Ataupun mengirimkan barang terlebih dahulu Semua pelanggan kami membayar DP terlebih dahulu Sebelum kami mengirimkan barang Najwa berkata dengan nada meminta maaf Aku tahu, tapi ini adalah situasi khusus Kau bisa yakin dengan pembayaran kami? Karena perusahaan yang bekerja sama dengan kami Adalah Rapocinic Group Yang merupakan perusahaan terbesar di kota ini Mereka pasti tidak akan one prestasi dalam proyek kami Selama pembayaran dilunasi Saat itu juga, kami akan segera melunasi pembayaran material Kepada grup Benteng Mas Basuki tersenyum dan berkata Nona Najwa, aturan itu berlaku secara umum Bukan hanya untuk grup Tama Tahukah kau, kenapa aku menetapkan aturan bahwa kredit tidak diperbolehkan? Najwa menggelengkan kepalanya Kenapa? Basuki berkata Sebelumnya, aku memperbolehkan pelanggan mendapatkan barangnya terlebih dahulu Baru kemudian menyelesaikan pelunasannya nanti Aku juga setuju untuk mengembangkan bisnis Dan menjaga hubungan Semua pelanggan mengatakan bahwa Selama pihak A menyelesaikan pembayaran Mereka pasti akan segera menyelesaikan pelunasan kepada kami Tapi, apa yang terjadi? Aku pernah kehilangan lebih dari 300 juta pembayaran Dan mereka belum melunasinya Najwa juga tercengang dengan angka ini Semua aset grup Tama berjumlah tidak lebih dari 1 miliar Namun Basuki mendapatkan kredit macet 300 juta Dari pembayaran barang-barang Basuki menghela nafas dan berkata Para mitra yang enggan menyelesaikan pembayarannya Semuanya menggunakan retorika yang sama Mereka semua mengatakan Kalau mereka akan segera membayarku Tetapi kenyataannya tidak Berbicara tentang ini Basuki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi Pada akhirnya Untuk menghindari hal seperti itu terjadi lagi Aku pun menetapkan aturan Pembayaran harus dilakukan lebih dulu Sebelum barangnya dikirim Ekspresi Najwa sangat kecewa Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti yang dia inginkan Jadi dia berdiri dan berkata Baiklah Tuan Basuki Kalau begitu aku akan kembali dan berbicara dengan nenekku Kami harus mengumpulkan dana secepat mungkin Agar bisa bekerja sama denganmu Ketika Basuki melihat Najwa bersiap untuk pergi Dia buru-buru berdiri dan berkata Oh jangan khawatir nona Najwa Apa yang baru saja ku katakan tadi Adalah untuk pelanggan biasa Tetapi dengan nona Najwa Tentu saja aku harus membuat pengecualian Najwa bertanya dengan bingung Eh apa maksudnya? Basuki menatap Najwa sambil tersenyum Sejujurnya di matanya Najwa ini sangat cantik Selama bertahun-tahun Basuki hanya melihat wanita jelek dan keriput di rumahnya Sementara saat ini Najwa terlihat sempurna Sehingga sosok istrinya terlihat semakin menjengkelkan di matanya Kenapa dia tidak bisa menikahi wanita secantik dan sepintar Najwa? Basuki merasa kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk selingkuh Selama bertahun-tahun Apalagi menyentuh wanita cantik Hari ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mematahkan belenggu takdir Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata Nona Najwa, karena kau memiliki kebutuhan yang mendesak Bagaimana kalau kita membicarakannya? Aku tidak seburuk yang kau pikirkan Najwa buru-buru duduk dan bertanya dengan gembira Tuan Basuki, apakah kau bersedia memberi kami bahan bangunan secara kredit? Basuki sengaja tidak mengatakan semuanya secara menyeluruh Tetapi secara samar-samar dia berkata Kalau itu adalah orang lain, aku pasti akan menolaknya secara langsung Tetapi karena itu adalah Nona Najwa, maka aku bisa mempertimbangkannya Tunggu sebentar, aku akan membuat teh dan kita akan membicarakannya Setelah itu dia bangkit dan pergi mengambil teko dari lemari Dengan punggung membelakangi Najwa, dia memasukkan teh ke dalam panci Sambil mengeluarkan sekotak obat tidur dari sakunya Ini adalah obatnya sendiri Dia mengalami insomnia akhir-akhir ini Jadi dokter meresepkan beberapa pil tidur yang ampuh untuknya Satu pil pada dasarnya akan bisa membuatnya tidur nyenyak Basuki ingin mengambil kesempatan Untuk berbuat jahat kepada Najwa di kantornya Jadi dia menaruh enam pil tidur ke dalam air Dengan begitu, selama Najwa meminum secangkir teh Itu pada dasarnya sama dengan meminum obat Dia bisa menidurkan Najwa terlebih dahulu Kemudian menggunakan ponselnya untuk mengambil beberapa video dan foto Lalu kemudian menggunakannya untuk memeras Najwa selamanya Kalau Najwa menelpon polisi Atau memberitahu orang lain mengenai hal ini Dia akan mengancam untuk mempublikasikan foto dan video ini Sehingga Najwa tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya Dia yakin, Najwa tidak akan pernah memanggil polisi Atau membuat pengumuman publik Pada saat itu, dia akan memiliki kekuasaan atas Najwa Dia bisa memanggil Najwa untuk melayaninya kapan saja Kalau Najwa tidak setuju, dia akan mengancam Najwa dengan video dan foto Dan memaksanya untuk datang Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat Setelah membuat teh, dia kembali ke sofa untuk duduk Sambil menuangkan secangkir teh untuk Najwa, dia berkata Nona Najwa, jangan khawatir Ayo, kita bicara perlahan sambil minum teh Najwa tidak terlalu memikirkannya Setelah berbicara agak lama, dia merasa tenggorokannya sedikit kering Jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya Melihat Najwa meminum tehnya, Basuki merasa sangat bersemangat Dia menatap Najwa dengan mata berapi-api Wanita ini benar-benar memancarkan aura menawan Yang membuat jantungnya semakin berdegup kencang Hari ini adalah hari keberuntungannya Sekarang dia tinggal menunggu sampai efek obat itu bekerja Setelah Najwa meminum secangkir teh Dia segera menyadari kalau ada yang tidak beres Sepertinya kepalanya sedikit pusing dan berat Apa yang terjadi? Dia terkejut Apakah Basuki mencampurkan obat ke dalam teh ini? Memikirkan hal ini, Najwa gemetar karena ketakutan Dia ingin bangun, tetapi dia merasa kakinya sedikit lebih lemah Melihat kondisinya yang seperti ini Dia tahu kalau dia tidak akan bisa melarikan diri sendirian Memanfaatkan keadaannya yang masih sadar Diam-diam Najwa menyalakan ponselnya Dan menemukan nomor Andi Rewa Lalu menekan tombol untuk berbicara Pada saat yang sama dia berkata kepada Basuki Tuan Basuki, aku merasa sedikit pusing Tidak ada yang salah dengan teh ini bukan? Basuki tertawa dan berkata Tentu saja tidak ada Teh ini adalah yang terbaik Harganya sangat mahal Dan rasanya juga enak Apakah kau mau secangkir lagi? Najwa segera berkata Tidak perlu Terima kasih Tuan Basuki Aku Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman Bisakah kau mengantarku keluar? Basuki tertawa beberapa kali Awalnya dia duduk di sisi depan Najwa Tapi kali ini dia bangkit Dan berjalan ke sisi samping Najwa Dan duduk di sana Melihat Najwa yang gelisah Basuki tersenyum dan berkata Hehehe Nona Najwa Semua orang bilang Kau adalah kecantikan teratas di kota ini Ketika aku melihatmu hari ini Ternyata Itu memang benar Melihat Basuki mendekatinya Najwa pindah ke sisi lain Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tuan Basuki Bisakah kau menjauh dariku? Basuki tersenyum dan berkata Ada apa denganmu? Kita adalah mitra bisnis Tidak ada salahnya kalau kita duduk berdekatan bukan? Sambil mengatakan itu Badan Basuki sekali lagi menempel di sisi Najwa Najwa ingin menghindar Tetapi dia telah mencapai tepi sofa Jadi dia hanya bisa mengecilkan tubuhnya sekuat tenaga Dan untuk mencegah Basuki menyentuhnya Dia berusaha merapat ke samping Basuki condong ke arahnya Matanya terus menatap Najwa Otak Najwa menjadi semakin berat Dan saat tangannya menjadi lemah Pesan suara itu langsung dikirim ke Andi Rewa Andi sedang berada di rumah saat dia tiba-tiba menerima pesan suara dari istrinya Dia membukanya dan tiba-tiba seluruh darah di tubuhnya menjadi naik Kurang ajar Si brengsek Basuki ini bahkan berani berpikir jelek tentang istrinya Dia segera mengeluarkan ponselnya Dan menelpon Ibnu Komar Lalu berkata dengan wajah merah Suruh sebanyak mungkin bawahanmu pergi ke grup bahan bangunan benteng mas Aku akan menghajar Basuki hari ini Ibnu Komar bertanya dengan heran Yek Puang, ada apa Puang? Apakah grup bahan bangunan benteng mas menyinggungmu Puang? Andi menjawab dengan suara dingin Basuki, ingin menyerang istriku Ibnu Komar tiba-tiba bergidik dan segera berkata Puang, aku akan segera memobilisasi orang dan bergegas ke sana Andi Rewa berkata Baiklah, aku juga akan pergi ke sana sekarang juga Ibnu Komar segera berkata Puang, di mana Ki sekarang berada Aku akan menyiapkan helikopter untuk menjemput Puang agar lebih cepat Andi Rewa mengangguk Baiklah Setelah beberapa saat Sebuah helikopter sipil kelas atas meraung Di helikopter, duduk Ibnu Komar dan sepuluh master berbaju hitam Helikopter itu sangat cepat Dan dalam sekejap, helikopter itu sudah berada di atas rumah Najwa Andi bergegas ke atap, dia langsung naik ke helikopter dan segera berkata kepada Ibnu Komar Cepatlah bergerak Saat ini, di grup bahan bangunan benteng mas Melihat Najwa sudah tidak sanggup lagi melawan Basuki tertawa gembira Dan segera mengulurkan tangannya untuk memeluk Najwa Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka oleh beberapa orang Seorang wanita jelek, tetapi agresif Menyerbu dengan beberapa pria yang terlihat seperti pengawal Melihat Basuki sedang memeluk Najwa Wanita itu sangat marah dan berkata Basuki! Kau berani berlaku curang di belakangku! Basuki tiba-tiba ketakutan Kenapa wanita jelek ini tiba-tiba datang? Basuki tidak tahu kalau hampir semua orang di sekitarnya dibayar oleh istrinya Itulah sebabnya istrinya tahu persis kemana dia pergi, apa yang dia lakukan, dan siapa yang dia temui Ketika mendengar kalau Najwa mendatangi Basuki, istrinya pun langsung waspada Najwa adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kota ini Karena istri Basuki sangat jelek Istrinya pun sangat tidak menyukai wanita cantik Ketika dia mendengar kalau Najwa ada di sini, dia segera berangkat ke kantor Basuki terkejut kali ini dan buru-buru berkata Istriku, istriku dengarkan aku, biar aku jelaskan Dialah yang merayuku Melihat wajah Najwa memerah karena kemarahan dan pakaiannya sedikit tidak rapi Wanita itu langsung marah dan mengutuk Berengsek, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini Karena itu, dia segera berkata kepada pengawal di sekitarnya Bawa mereka kepadaku Beberapa pengawal segera bergegas menarik Basuki dengan kuat Dan memegang Najwa dengan tangan di belakang punggung Samantha, istri Basuki, pertama-tama bergegas ke Basuki Lalu menampar wajah Basuki dan berteriak Dasar brengsek, keluarga kami memperlakukanmu dengan sangat baik Tanpa keluargaku, kau tidak ada apa-apanya Sekarang kau masih berani mengkhianatiku Samantha memukuli Basuki dengan gemetar dan marah Basuki berteriak dan menangis Istriku, jangan salahkan aku Kau benar-benar tidak bisa menyalahkanku Salahkan rubah betina ini Dia yang merayuku Samantha bertanya dengan dingin Beritahu aku dengan jelas Apa yang sebenarnya terjadi? Basuki buru-buru menjelaskan Najwa memiliki masalah dengan arus kas di perusahaannya Jadi dia datang kepadaku dengan maksud Meminta kredit 100 juta untuk bahan bangunan Kau pasti tahu Kalau perusahaan kita tidak pernah memberikan kredit Dan aku juga tidak pernah memberikan kesempatan kredit kepada siapapun Berbicara tentang hal ini Basuki menunjuk ke arah Najwa dengan marah dan mengutuk Tapi ketika rubah betina yang tidak tahu malu ini melihatku menolaknya Dia berkata, kalau dia akan menemani ku tidur Dia berharap dengan begitu Aku mau memberikan bahan bangunan kepadanya secara kredit Samantha bertanya dengan dingin Karena itulah kau memeluknya? Basuki berkata dengan getir Tidak, tidak Bukan seperti itu Aku hanya bingung sebentar Tetapi tidak ada yang benar-benar terjadi antara aku dan dia Samantha sangat kesal Jadi dia melangkah maju ke arah Najwa dan menetapnya Kemudian dia mengangkat tangannya dan menampar Najwa dengan keras Wanita jalang, apakah kau berani merayu suamiku karena berpikir aku ini tidak cantik? Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Aku bukan hanya akan membunuhmu Aku juga akan menghancurkan wajah cantikmu Samantha menampar wajah Najwa dan segera membuat Najwa sedikit lebih sadar Dia menutupi wajahnya dan menatap wanita galak di depannya Tanpa sadar dia bertanya Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan? Samantha menggertakan giginya dan berkata Apa yang aku lakukan? Aku akan membunuhmu dasar wanita jalang? Setelah itu dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya Dimana pisaunya? Berikan padaku Aku akan merusak wajah dari wanita jalang ini Dengan segera pengawalnya mengeluarkan sebilah pisau tajam dan berkata dengan hormat Nona, sebaiknya jangan mengotori tanganmu Biarkan aku yang melakukannya Samantha mengangkat tangannya dan menampar pengawalnya Dia mengambil pisau dari tangan pengawalnya dan mengutuk Brengsek! Kau berani mendikteku? Pengawal itu segera berlutut di lantai dan berkata dengan ngeri Nona, aku salah, maafkan aku Samantha menendangnya dan berkata dengan marah Keluar dari sini! Setelah itu, dengan pisau di tangannya Samantha mendatangi Nadzwa Nadzwa gemetar ketakutan Dia mencoba membebaskan diri Tetapi tubuhnya dikendalikan oleh pengawal Jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali Tubuhnya juga sangat lemah Dan dia tidak bisa mendapatkan kekuatannya Pada saat kritis ini, seseorang tiba-tiba berseru Berikan pisaunya kepadaku Samantha menoleh Dan seorang pria muda bergegas masuk dengan sepuluh pria berbaju hitam Samantha berteriak Siapa kau? Beraninya kau menyusup dan mencampuri urusanku Apakah kau tahu siapa aku? Andi rewa Menggertakkan giginya dan berkata Aku tidak peduli siapa kau Ketika melihat Andi, Nadzwa menangis dan berteriak Andi, suamiku, selamatkan aku Andi rewa mengumpulkan semua energi spiritual yang ada di tubuhnya Kedalam tinjunya Dan tiba-tiba dia meninju kedua pengawal yang sedang menggendong istrinya Keduanya meledak dalam sekejap dan langsung menabrak dinding Lalu jatuh pingsan Ini membuat Nadzwa langsung jatuh ke lantai Andi rewa segera bergegas menghampiri dan memeluk Nadzwa di pelukannya Dia melihat cetakan tamparan di wajah Nadzwa Dan ada darah menetes di sudut bibir Nadzwa Andi berkata dengan suara tegas Nadzwa, jangan khawatir Aku akan membalaskan dendammu Nadzwa menangis pahit dan berkata Bawa aku pulang Andi menepuk punggung Nadzwa untuk menenangkannya dan berkata Jangan khawatir Aku akan membawamu pulang Tidak ada yang bisa menyakitimu Saat dia berbicara Sebuah gelombang keluar dari tangannya Dan membuat Nadzwa tertidur lelap seketika Andi rewa meletakkan Nadzwa di sofa Di sebelahnya Dan berkata kepada Ibnu Komar Lindungi istriku Ibnu Komar mengangguk dan berkata dengan tegas Jangan khawatir, puang Dia ada di tangan yang aman Andi rewa menoleh Untuk melihat wanita berwajah kuning yang ditendang olehnya Lalu dia meraihnya dari lantai dan meninju wajahnya Sambil berkata Kau memukul istriku Samantha berlumuran darah dan berteriak dengan suara parau Kau berani memukulku? Apakah kau tahu siapa aku? Aku pasti akan membunuhmu Setelah itu dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya Bunuh dia untukku Bunuh dia Siapapun yang membunuhnya Aku akan memberinya uang satu juta Seketika Beberapa pengawal menjadi bersemangat Mereka segera bergegas mendatangi Andi Andi berkata kepada anak buah Ibnu Komar Bunuh mereka untukku Beberapa orang berbaju hitam Segera mengeluarkan pistol hitam pekat dari saku mereka Dan menarik pelatuk ke arah pengawal Para pengawal ini tidak pernah membayangkan Bahwa sekelompok orang berbaju hitam Yang datang ke sini Akan membawa senjata Apalagi keahlian menembak mereka luar biasa Setiap tembakan langsung mengenai tengkorak para pengawal tersebut Dalam sekejap Semua pengawal Samantha tewas secara tragis Tengkorak semua orang ditembak oleh peluru Samantha merasa ketakutan dengan adegan yang tiba-tiba ini Dan berkata Siapa kau? Andi rewa mencibir Aku suami Najwa Basuki yang berdiri konyol di sampingnya berbicara dengan kaki ketakutan Kau adalah menantu keluarga Tama? Andi rewa tersenyum dan bertanya Apakah kau penasaran Bagaimana bisa seorang menantu Memiliki latar belakang yang kuat? Basuki mengangguk berulang kali Samantha berseru Namaku Samantha Aku adalah putri dari keluarga Lukito Apakah kau pernah mendengar tentang keluarga Lukito? Bos kami adalah keluarga rewa dari Jakarta Kalau kau memprovokasiku Tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu Keluarga Lukito tidak akan pernah mengampunimu Keluarga rewa juga tidak akan pernah membiarkanmu Oh ya? Andi tersenyum dingin Dan berkata kepada wanita berwajah kuning itu Dengarkan baik-baik Aku adalah putra dari keluarga rewa di Jakarta Aku adalah tuanmu Namaku adalah Andi rewa Saat kata-kata ini keluar Samantha seperti tersambar petir Dia menatap Andi rewa dengan mata lebar Seperti melihat hantu Kau Kau Anggota keluarga rewa Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin Putra dari keluarga rewa Berada di tempat kecil seperti ini? Saat ini Ibnu Komar tiba-tiba datang dan berteriak Samantha Apakah kau berani bersikap kurang ajar saat akan mati? Dia adalah bos kita Puang rewa Samantha tertegun melihat Ibnu Komar Ini adalah juru bicara dari keluarga rewa di kota Makassar Ayahnya telah mencoba yang terbaik Untuk menjilat orang ini Tetapi kenapa dia ada di sini? Apakah pemuda ini Benar-benar putra dari keluarga rewa? Tiba-tiba Samantha berlutut di lantai dan bersujud dengan putus asa Puang rewa Maafkan kakodong Salah kakodong Aku benar-benar tidak tahu kalau kau adalah puang rewa Seandainya ku tahu Kalau dia adalah istri tak? Tidak mungkin berani ku serang Tidak mungkin berani ku sentuh Basuki juga mengompol karena ketakutan Dia berlutut di lantai dan berkata dengan berurai air mata Puang Puang rewa Maafkan kakodong Pamoporan kodong Ekspresi Andi menjadi jelek Dan dia berkata Kau berencana berbuat tidak senonoh dengan istriku Apakah kau masih mengharapkan aku untuk mengampunimu? Andi langsung berteriak kepada pria berbaju hitam Tembak pria berengsek ini di selangkangannya Seorang pria berbaju hitam mengangkat tangannya dan menembak tanpa ragu-ragu Dalam sekejap ada semburan darah di selangkangan Basuki Andi rewa berkata lagi Patahkan tulang punggungnya Aku ingin dia menjadi lumpuh untuk seumur hidupnya Kedua pria berpakaian hitam yang ada di belakang Langsung melangkah ke depan dan meninjut tulang punggung Basuki Terdengar bunyi klik yang tajam Basuki merasakan sakit yang luar biasa Tetapi rasa sakit itu hanya berlangsung sedetik Detik berikutnya Basuki merasa kalau dia benar-benar kehilangan kesadaran Mulai dari bagian bawah lehernya Basuki sangat putus asa Dan dia ingin membunuh pria di depannya ini Tetapi saat ini dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri Pria berbaju hitam itu memandang Andi rewa dan bertanya Tabek uang, apa yang harus kulakukan dengan wanita berwajah kuning ini? Andi rewa berkata dengan wajah dingin Lakukan hal yang sama Biarkan mereka menjadi pasangan yang lumpuh Samantha menjadi gila Dia menjambak rambutnya dan berteriak-teriak minta ampun Tetapi Andi tidak mau memberinya kesempatan Hanya ada jalan buntu untuk orang yang berani memprovokasinya Akhirnya tulang belakang Samantha juga dipatahkan Sepasang suami istri ini menderita paraplegia tingkat tinggi Tidak akan pernah ada kesempatan bagi mereka untuk sembuh Ibnu Komar melangkah maju saat ini dan berkata dengan hormat Puang rewa, 300 ekskavator berat yang kumobilisasi sudah tiba Selama kau mengatakan sesuatu Kami akan segera meratakan seluruh grup bahan bangunan benteng mas Andi rewa mengangguk dan berkata dengan dingin Beritahu semua pekerja Bahwa evakuasi akan selesai dalam 10 menit 10 menit kemudian Semua yang ada di sini akan diratakan Basuki dan Samantha ketakutan Apakah kerja keras seumur hidup mereka sudah berakhir Semuanya hilang dan di masa depan mereka hanya bisa menjadi zombie Tanpa uang, siapa yang akan merawat mereka Tetapi Andi tidak peduli dengan mereka Kemudian Andi rewa menggendong Najwa yang sudah tertidur Dan meminta beberapa orang berbaju hitam Untuk menggendong Basuki dan Samantha yang tidak bisa bergerak Ketika semua orang sudah keluar dari gedung perkantoran Seluruh pabrik hampir dievakuasi Karena alarm kebakaran dinyalakan Para pekerja mengira ada kebakaran Jadi mereka semua lari keluar untuk menyelamatkan diri Saat ini, 300 ekskavator telah mengepung pabrik Ribuan orang yang dipanggil oleh Ibnu Komar berada di pinggiran Mereka mengevakuasi semua pekerja Saat ini, Andi rewa berkata kepada Basuki dan Samantha Aku ingin kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri Bagaimana kerja keras kalian berubah menjadi abu Setelah itu dia langsung berkata kepada Ibnu Komar Biarkan ekskavator masuk dan ratakan semuanya 300 ekskavator datang dengan penuh semangat Dan langsung meratakan pabrik hingga menjadi puing-puing Basuki dan Samantha sangat putus asa Ini semua adalah kerja keras mereka Pabrik-pabrik ini, bata demi bata dan balok demi balok Adalah hasil kerja keras paruh waktu mereka Bisa dibilang, pabrik itu seperti anak mereka Tetapi sekarang, seseorang merobohkan pabriknya sedikit demi sedikit Pemandangan ini sungguh menyiksa mereka Pada saat ini, mereka berdua sama sekali tidak tahu Bagaimana akan bertahan hidup Hanya ada satu gagasan di benak mereka Kematian Namun tentu saja Andi tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mati Andi rewa akan membiarkan mereka merasakan rasa sakit itu Selama sisa hidup mereka Kemudian, Andi berkata kepada mereka berdua Aku akan mengampuni nyawa kalian Tetapi kalian harus mengingat ini baik-baik Siapapun yang berani mengungkapkan identitasku ke dunia luar Aku pasti akan membunuh keluarganya tanpa meninggalkan seorang pun Bahkan seekor anjing pun tidak akan tersisa Keduanya sangat ketakutan dan berseru Uang rewa, kami tidak akan berani mengungkapkan identitas tak Andi rewa hanya mengangguk Setelah itu, dia berkata kepada Ibnu Komar Suruh helikopter bersiap dan membawa kita kembali Ibnu Komar segera mengangguk Dan kemudian dengan hormat bertanya Uang, kupikir nyonya muda mungkin sudah dibius Haruskah aku mengirimnya ke rumah sakit? Atau haruskah aku mengatur seorang dokter untuk datang ke rumah? Andi rewa melambaikan tangannya Tidak perlu, antar saja kami kembali Saat mereka kembali ke rumah Najwa masih belum terbangun Ini karena Andi tidak mengambil kembali energi spiritual di tubuh Najwa Setelah pulang ke rumah dan membaringkannya di tempat tidur Andi rewa mengambil kembali energi spiritual itu dari tubuh Najwa Segera setelah itu, Najwa bangun dengan tenang Najwa membuka matanya Ketika dia melihat wajah Andi Dia tidak bisa menahan tangis Andi buru-buru menenangkannya Tidak apa-apa, jangan takut Kita sudah berada di rumah Najwa melihat kesekelilingnya Rumah? Setelah menyadari kalau sekarang mereka Sedang berada di dalam kamar tidur mereka sendiri Najwa tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Tuan Basuki tidak menyakitimu bukan? Andi menggelengkan kepalanya Basuki dan istrinya menjadi lumpuh Seluruh grup bahan bangunan benteng mas Juga telah rata dengan tanah Najwa terkejut Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri Terima kasih telah menonton!